Kembali lagi di eksperimen inventory Dan terakhir kita juga sudah bisa drop item Kemudian kita juga menyadari ada permasalahan Dimana partikelnya seakan-akan nge-play terus ini ya Walaupun itemnya sudah gak ada Iya walaupun sebenarnya gak terlalu bermasalah sih Cuma kalau misal ada ribuan item yang kita ambil dalam satu level Atau bahkan lebih dari ribuan bergambung game kalian ya kan bisa aja Kemudian nanti level ini kalian gak bakal keluar dari level ini dalam jangka waktu yang panjang Dan masih akan mengambil item-item itu Ada kemungkinan ini akan cukup mengganggu performance Karena ya ini kan memainkan partikel ya Itu kan pakai GPU Kalau gak salah sih ya Nah kemudian selain itu kan Aneh juga kan dilihat kalau Ada macem-macem kayak nge-bling-nge-bling gitu dalam level Tapi gak ada apa-apa sebenarnya Nah itu kenapa? Itu karena dari partikelnya sendiri udah kayak gitu Kalau kita lihat disini Ini kita restart level Nah kan ini waktu pertama kali ke pick up Terus setelah beberapa detik Dia akan muncul kayak Bling-blingnya tadi itu Nah muncul gelapan gini Dan itu looping terus sampai Gak tahu sampai kapan Nah karena aku gak ahli dalam Otak atik ini aku juga gak tahu gimana caranya Tapi yang akan aku coba lakukan yaitu Mematikannya melalui C++ setelah beberapa detik Kalau dilihat dari sini Saat kita sudah spawn ini Karena partikelnya looping Entah kenapa gak mati Tapi kalau yang partikel Yang idle partikel ini Walaupun itu sama-sama loopingnya Cuma entah kenapa itu hilang Mungkin karena itu menempel dengan objek Sedangkan yang satu ini tidak menempel dengan objek Aku juga gak tahu Spawn emitter at location Kalau spawn emitter attach gitu Attach spawn emitter attach Itu butuhnya apa aja ya Spawn fname attach point name Attach to new particle system template Pertama itu template Kita akan coba ini ya Siapa tahu kalau kita attach Bukan kita spawn at location Siapa tahu ikut ke destroy Saat objeknya ke destroy Tapi kalau spawn at location ini Jadinya Kalau looping ya Gak ikut ke destroy Sepertinya karena ini objek yang terpisah Dari pickups kita Jadi ini kita masuk ke base pickups Bagian on sphere begin overlap Sorry aku lupa ngomong Oke disini Use skin component Attach to component Komponen apa yang ingin di attach Yaitu ya kita mesh kita ya Mesh Mesh Kemudian F Attach point name nya Kita coba Non aja Jadi kita coba Isi dua ini aja Coba ya Kalau kita lihat Di mesh kita Di sini Ya ini memang gak ada Bukan skeletal mesh Jadi kalau skeletal mesh kan Ada nama-namanya Misalnya root pun Apa Root apalah Spine Atau apa Kalau Staticize kan gak ada Jadi kita kosongin asin name nya Tapi kita coba Apakah muncul Partikel-partikel nya Aku sih sampai sekarang Masih belum lihat Sampai sekarang pun Aku masih belum lihat Oke sepertinya Berhasil ya Kalau pakai ini ya Coba kalau Kita tuker Kita pakai Spine Add location lagi ya Coba lagi Kita bandingkan Sekali lagi Biar lebih Mantap Oke langsung Bisa kelihatan ya Langsung bisa kelihatan Kalau partikel itu Bermain-main Coba kalau Spine ini terattach Kita coba lagi Apakah Terlalu cepat Kedestroy Oh iya Terlalu cepat Kedestroy Sampai partikelnya Belum sempat Bermain ya Ya Jadi kita Ganti aja Add location Jadi attach Nah Tapi masalahnya Sebelum partikel ini Bisa Dimainkan Sebelum Bermain ini Sudah Kedestroy dulu Jadi yang kita lakukan Yaitu kita tinggal Ngasih timer Untuk Kedestroynya Jadi ini kita Rubah jadi Spine emitter Attach saja Biar waktu Kedestroy Emitternya itu Ikut ke destroy Tapi kita coba Pastikan lagi Nanti Get wall Timer Manager Ada gak Set timer F timer Handle Handle F timer Delegate Del Sama yang F timer Delegate Crit Bit lambda Untuk parameternya Ini isi Dis 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 Kemudian kita isi Destroy Handle Del Kemudian putar Apalagi Handle Delegate Inrate Loop Inratenya 1,5F Loopnya False Coba Coba kita Coba kita Lihat Apa yang terjadi Sekarang Partikelnya Ke play Tapi terlalu Cepat Nah Lihatkan 1,5F Coba Partikelnya Ke play Terus Ke delete Tapi Masih Terlalu Cepat Jadi Coba 2,5F Lama Lama Sedikit Gak Apa Oke Udah Cocok Sih Aku Itu Tapi Masalahnya Sebelum Ke destroy Ini kan Itemnya Ada Jadi Kelihatan Jadi Sebelum Ini Kita Mesh Set Visibility Ke Heighten False Kita Hide Nge-hide Mesh Agar Meshnya Gak Kelihatan Tapi Kalau Meshnya Di-hide Apakah Partikelnya Ke-hide Partikelnya Gak Ke-hide Jadi Jadi Ada Yang Idle Partikel Itu Harus Kita De-active De-activate Agar Gak Nge-loop Lagi Partikelnya Yang Idle Partikel Ini Coba Kita Cek Oke Cukup Halus Cukup Smooth Menurutku Jadi Waktu 2 Petikan Itu Sudah Cocok Kita Tunggu Sebentar Apakah Ada Partikel Yang Menyala Tidak Oke Sudah Bagus Jadi Partikelnya Sudah Tidak Menyala Lagi Jadi Sini Aku Kasih Tahu Lagi Tadi Kita Kan Spawn Emiter At Location Dengan Begitu Kalau Kita Ngedestroy Objek Kita Emiter Yang Sudah Dispawn Di Location Itu Tidak Ngedestroy Karena Tidak Ada Hubungannya Dengan Objek Kita Nah Maka Dari Itu Kita Ganti Ke Spawn Emiter Attach Agar Emiter Partikelnya Ini Di Attach Ke Mesh Kita Sehingga Waktu Kita Ngedestroy Actor Emiter Ini Ikut Kedestroy Begitu Kemudian Kemudian Kita Ngedestroy Actor Ini Setelah 2,5 Detik Maka Kita Harus Pastikan Mesh Kita Ini Di Hide Terlebih Dahulu Agar Player Tidak Melihat Mesh Kemudian Idle Partikelnya Kita Juga Di Deactivate Agar Tidak Looping Kemudian Kita Buat Timer Untuk 2,5 Detik Untuk Ngedestroy Nah Tapi Masalahnya Gimana Kalau Semisal Waktu Dalam Momen Antara Setelah Di Pickup Sampai 2,5 Detik Player Ngespam Spam Itu Apa Spam Overlap Spam Overlap Kan Gak Kelihatan Jadi Player Gak Tau Apakah Item Mountnya Akan Bertambah Nah Kita Spam Kita Cek Nah Golden Apple Ada Banyak Padahal Kita Cuma Ada 2 Golden Apple Nah Itu Kenapa Karena Waktu Kita Nge Pickup Itu Kan Kita Harus Overlap Dengan Sphere Bikin Overlap Ini Itu Kan Pakai Sphere Overlap Nah Waktu Kita Sphere Bikin Overlap Ini Kan Kita Cuma Nge Deactivate Nge Hide Tapi Kan Sebenernya Masih Bisa Overlap Lagi Kan Jadi Kalo Player Bolak Balik Itu Bakal Tetap Overlap Sebelum Kedestroy Maka Dari Itu Kalo Sudah Overlap Sudah Kepickup Kita Ingin Sphere Overlap Set 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 Collision Res Enabove Ke Collision Enabove No Collision Hase Biar Tidak Bisa Menerima Collision Apa Apa Sehingga Tidak Mendedeteksi Tabrakan Dengan Player Kalau Semisal Sudah Pernah Bertabrakan Kita Tes Lagi Oke Sepertinya Aman Oke Kita Cek Oke Cuma Ada Dua Collision Level Oke Dengan Begitu Apabila Kita Sudah Pernah Nge Pickup Sekali Nanti Objek Ini Nggak Bisa Dipickup Lagi Karena Sphere Overland Di No Collision Kan Atau Disable Dengan Begitu Partikel Kita Bisa Lebih Baik Jadi Sekarang Kita Kalau Nge Play Partikel Nya Nggak Kayak Pertama Tadi Sudah Hilang Cukup Smooth Cukup Smooth Cukup Balus Dan Tidak 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 Bekas Bekas Kedip Kedip Kelap Kelip Tadi Itulah Dengan Begitu Partikelnya Bisa Menjadi Lebih Bagus Nah Untuk Berapa Detiknya 2,5 Atau Berapa Detik Ini Itu Kalian Harus Otak Atik Sendiri Tergantung Partikel Kalian Nah Kalau Kalian Pakai Partikel Ya Walaupun Ini Sebenarnya Agak Lama Sih Tidak 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 Anggapannya Setelah Di Pickup Item Ada Kondisi 3 Detik Untuk Hidup Baru Di Destroy Itu Masih Tidak Masalah Tapi Kalau Kalian Ingin Perketat Perketat Kalian Silahkan Perketat Sendiri Aku Disini Pakai 2,5 Detik Aja Karena Tidak Terlalu Begitu Mempengaruhi Performance Tapi Dengan Beginipun Sudah Lebih Baik Daripada Yang Tadi Kalau Menurutku Walaupun Ini Berdasarkan Feeling Ku Saja Jadi Cukup Baik Menurutku Sekian Dulu Di Video Hal Ini Karena Kalau Misal Aku Gabungin Dengan Ngespawn Item Itu Terlalu Panjang Nanti Jadinya Jadi Itu Akan Dilakukan Di Video Selanjutnya Aja Terima Kasih